Ini adalah kisah tentang ketulusan cinta. Sepasang kekasih yang telah lama saling mencintai, salah satunya harus berpisah untuk selamanya. Sang perempuan meninggal setelah pulang dari Gunung Ceremai. Sedikitpun dari sisi penulis tidak ada maksud hati untuk mengatakan bahwa Gunung Ceremai itu angker, yang ada malas sebaliknya. Semua yang hidup akan meninggal. Dan di kisah ini, perempuannya meninggal karena sukmanya mau dikawinkan oleh jin yang ada di kerajaan Gunung Ceremai. Sebenarnya sang lelaki berusaha membawa kembali sukmanya dengan masuk ke dalam kerajaan jin dengan dibantu oleh petunjuk dari Nyimas Sukaisih. Andai saja petunjuk itu datang lebih awal, pasti sukmanya bisa aku bawa lebih awal dari kerajaan jin di Gunung Ceremai. Pasti dia masih hidup. Itulah yang ia masih sesalkan sampai sekarang. Terima kasih pada narasumber yang mau berbagi kisah yang sangat menyayat hati ini. Dan terima kasih juga buat Bang Doni Permana yang menuliskan kisah ini hingga sampai ke telinga kita semua. Baiklah, langsung saja kita mulai ceritanya. Nama sepasang kekasih itu adalah Lara dan Ronnie. Mereka berpisah selamanya setelah turun dari Gunung Ceremai. Kamu di sini, aku di sana. Ucap Lara sambil memakaikan gelang yang terbuat dari benang berbagai warna yang dibuatnya semalam ke tangan orang yang sangat disayanginya. Hanya tetesan air mata yang berlinang membasai pipi Ronnie seakan-akan sangat berat melepas kepergian Lara. Kamu jangan akal ya, di saat aku berada jauh darimu. Ucap Lara kembali sambil mengusap pipinya Ronnie yang berlinang air mata. Kamu yang jangan akal. Lihat gelang ini di saat ada yang berani deketin kamu. Jawab Ronnie sambil memegang tangan Lara. Lalu memakaikan gelang yang dibuatnya juga semalam. Dua sejoli ini sengaja membuat tanda cinta tadi malam sebagai bentuk ketulusan cinta agar tidak berpaling di saat mereka berdua berjauhan. Hari itu adalah perpisahan mereka berdua karena Lara harus berangkat kuliah meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di sebuah kota. Dan ternyata hari itu juga adalah hari perpisahan untuk selamanya. Lara meninggal beberapa hari setelah turun dari Gunung Jeremai. Menurut penuturan dari temannya yang ikut naik gunung tidak ada yang aneh dan tidak ada kejadian jenggal apapun ketika naik dan turun gunung. Hanya saja ketika itu Lara lebih banyak diam. Namun masih menurut penuturan temannya ketika sampai di terminal Lara sempat berucap bahwa dia akan pulang ke rumahnya. Fikirnya itu adalah hal yang sangat wajar. Kuliah masih libur dan ingin istilah di rumah. Namun penjelasan yang berbeda diceritakan oleh ibunya kepada Ronnie yang saat itu tengah berada di rumah Lara setelah Lara meninggal dunia. Justru itu ibu juga heran Lara yang selalu riang gembira hampir setiap saat ngabarin orang tua selalu rindu sama masakan rumah tapi di saat Lara pulang tidak seperti biasanya tidak mengucapkan salam ataupun mengetuk pintu apalagi sungkem padahal ibu dan bapak ada di ruang tamu dia nyelonong saja langsung masuk ke kamarnya karena ibu penasaran akan tingkahnya langsung ibu cek ke kamarnya yang ternyata ia tidur mungkin capek fikir ibu kan begitu lalu ibu menutup kembali pintu kamarnya tidak berani membangunkan jelas ibu pada Ronnie sambil menangis Ronnie hanya meneteskan air mata mendengar penjelasan ibunya Lara lalu Lara meninggalnya karena apa bu? tanya teman Lara yang berkaca-kaca dia tidur untuk selamanya hanya satu kali dia bangun itu pun ibu paksa bangunkan karena dari semalam dia datang sampai malam lagi dia tidak bangun penjelasan kembali ibu Lara namun terhenti karena dia menangis capek sepatah kata yang keluar saat ibu Lara memaksa membangunkannya dengan kondisi tubuh dibasai keringat semua dan di pagi harinya ketika ibu Lara kembali mengecek kamarnya ternyata Lara sudah meninggal semua orang yang ada di rumah menangis mendengarkan penjelasan ibu Lara termasuk Ronnie yang tidak percaya karena kini orang yang dicintainya telah tiada ya Allah sebenarnya apa yang terjadi kepadamu? mengapa kamu sampai meninggal dan meninggalkan saya sendiri? ucap Ronnie sambil menangis kemudian dirangkul oleh ayah Lara kamu yang kuat jang ujar ayah Lara sambil mengusap pundak Ronnie aneh pah Lara itu sedang sehat ketika naik dan turun gunung sebelum berangkat pergi naik gunung juga dia kasih kabar kalau dia dalam kondisi terbaiknya malahan kita juga sempat saling bercanda jawab Ronnie berucap sambil menangis sesenggukan apa mungkin dia diculik sama hewan gunung atau setan gunung? jelas Ronnie lagi sudah tidak baik bicara begitu yang jelas Lara tidak diculik sama siapapun buktinya raganya sudah dikebumikan jawab ayah Lara menguatkan hatinya sendiri dan juga hati Ronnie karena tidak dipungkiri ayah Lara juga belum bisa menerima kepergian anaknya untuk selamanya memangnya almarahum gimana bercandanya tanya salah satu teman Lara kamu jangan nakal disana katanya begitu jangan berbuat macem-macem ingat kamu mau naik gunung apalagi ada cowoknya kan pendakian kali ini kata Ronnie ketika bicara pada Lara sebelum dia berangkat naik gunung terus tanya temannya lagi yang gak sayang paling juga aku digodain sama penghuni yang ada di hutan soalnya kan aku cantik imut pula jawab Lara sambil bercanda kamu ini pokoknya baca doa dan hati-hati ya itu adalah ucapan terakhir Ronnie pada Lara dan itu juga menjadi yang terakhir Ronnie mendengar suara Lara kini hanya kekosongan yang dirasakan oleh Ronnie tidak ada lagi gairah untuk hidup setelah orang yang paling disayanginya telah tiada sampai hari ketujuh setelah Lara pergi hanya lamunan yang menghiasi dan menemani hari-hari Ronnie orang tua Ronnie maupun orang tua Lara berusaha untuk menyadarkannya karena semenjak pulang ke rumah dari rumah Lara dia tidak pernah mau keluar kamar Ronnie tidak mau makan dan hanya tetesan air mata yang keluar dari pipinya di saat keluarga memberikan motivasi nak kamu harus kuat kamu bisa melewati semuanya ibu dan bapak juga belum ikhlas akan kehilangan Lara tapi ini semua takdir semua yang hidup pasti akan meninggal kapanpun dan dimanapun jangan seperti ini ucap ibu Lara sambil memeluk Ronnie keluarga Lara datang setelah diberitahu keadaan Ronnie hanya tetesan air mata dan tatapan kosong yang keluar dari mata Ronnie sudah seminggu Ronnie belum makan ucap ibu Ronnie sambil membawa sepiring nasi sini biar ibu aja yang suapin jawab ibunya Lara kamu makan ya ucap ibunya Lara sambil memberikan suapan nasi namun hanya gilengan kepala dan sepatah kata yang diucapkan oleh Ronnie saya mau nyusul Lara membuat semua orang menangis mendengar kata yang keluar dari mulut Ronnie itu jangan begitu kalau kamu ingin menyusul Lara bapak dan ibu juga ingin menyusul Lara karena bukan hanya kamu yang sangat menyayanginya kita semua juga sama ucap bapak Lara berusaha meluruhkan hati Ronnie jangan pak bukan begitu jawab Ronnie dengan nada pelan iya makannya makan biar sehat makan ya biar ibu suapin imbuh ibunya Lara namun baru satu suapan nasi yang masuk ke mulut Ronnie dia langsung tidak sadarkan diri tanpa banyak fikiran orang tua maupun keluarga Lara langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis karena mereka tahu bahwa Ronnie tidak mau makan selama satu minggu ini di saat pingsan itu pula Ronnie baru memenjamkan matanya karena selama satu minggu dia tidak bisa tidur dalam keadaan yang tidak sadar itulah dia mendengar suara Lara A takut tolong A ucap seorang perempuan yang suaranya tidak asing lagi didengar oleh Ronnie di saat Ronnie tidak sadarkan diri dia mendengar suara Lara yang seakan sedang dalam keadaan berbahaya dan membutuhkan pertolongan Rah ini aku Rah kamu dimana teriak Ronnie dalam mimpinya tolong A tolong bantu Lara Lara gak mau disini Lara pengen pulang dimana kamu dimana A A pasti menolongmu jawab Ronnie Lara masih di gunung ciremai A ucap suara Lara dengan lirih bukannya Lara sudah meninggal jawab Ronnie Lara masih hidup A tapi kenapa kalian tega menganggap Lara mati dan menguburkan tubuh Lara hanya suara Lara saja yang didengar oleh Ronnie tanpa menampakkan dirinya Ronnie berteriak sampai akhirnya dia tersadar dari pingsannya sebelum dia berucap dia menatap kesekelilingnya yang ternyata kini telah berada di rumah sakit Alhamdulillah kamu sudah sadar nak ucap ibunya Ronnie keluarga Lara juga ada di samping Ronnie Lara masih hidup dia masih ada di gunung barusan Ronnie mimpi Lara jelas Ronnie tentang mimpinya saat tidak sadarkan diri istik faron Lara sudah meninggal jasadnya sudah dikebumikan itu hanya mimpi jawab ibunya Lara sambil menangis mendengar ucapan Ronnie dan sedih melihat ketulusannya menyayangi Lara sampai sakit seperti ini justru Lara marah kenapa tubuhnya dikuburkan ayo kita gali lagi kuburannya dan tolong Lara yang masih hidup dia ada di gunung ucap Ronnie semua orang menjadi kaget mendengar ucapannya istikfar istikfar kamu Ron tidak baik kamu bilang begitu anak saya Lara sudah meninggal kamu harus terima takdir Tuhan bagaimana sayangnya kamu dengan anak saya tidak boleh sampai seperti ini bentak ayah Lara yang terlihat marah tapi Lara masih hidup pak Ronnie mau tolong dia berontak Ronnie sambil mau melepaskan infusan yang menempel di tangannya karena panik ibu Ronnie langsung memanggil dokter yang berjaga tidak lama berselang dokter pun datang dan setelah mendapatkan sedikit penjelasan dari orang tuanya dokter itu pun menyuntikkan obat penenang selang beberapa saat Ronnie tidak berontak lagi dan kembali tertidur namun dalam tidurnya kembali dia mendengar hal yang sama A tolong A disini Lara dipaksa menikah Lara tidak mau A suara Lara kembali datang nikah sama siapa kamu sudah meninggal sebenarnya apa yang terjadi padamu Lara jawab Ronnie Lara tidak tahu yang jelas Lara disini dikurung Lara takut takut A tolong bawa Lara pulang jelasnya kamu yang kuat ya A A pasti menolongmu jawab Ronnie dengan gemetar cepat A sebelum terlambat jelas Lara lagi tunggu Lara apa pasti datang jawab Ronnie lagi obrolan yang tadinya hanya suara berubah menjadi terang semua kini terlihat jelas termasuk Lara yang sedang terkurung Ya Ya Allah ini Ronnie kaget ketika melihat Lara yang tengah berada dalam sebuah kurungan namun anehnya Lara tidak menjawab seakan tidak tahu kedatangan Ronnie manusia ucap seorang perempuan yang berparas sangat cantik kamu siapa tanya Ronnie kita berada di dimensi yang berbeda dia tidak akan melihatmu kamu hanya sedang diperlihatkan saja jelasnya apa salah dan dosa kekasihku hingga kamu tega melakukan hal demikian kepadanya mengapa dia dikurung dan mengapa dia berkata kalau dia akan didikahkan perkenalkan nama saya Nyimasukaisih saya orang yang ditempatkan di gunung ceremai dan ditugaskan menjaga gunung ini jelasnya lagi kalau kamu ditugaskan menjaga kenapa hal seperti ini terjadi pada kekasihku jasadnya telah dikuburkan tapi kenyataannya dia dikurung tanya Ronnie sambil menangis semua atas kehendak Tuhan semua yang hidup mempunyai gudatan takdir masing-masing dan gudatan takdir dirinya harus meninggal dengan kejadian seperti itu namun masih belum sempurna jelas wanita itu belum sempurna maksudnya apa tanya Ronnie lagi yang kebingungan sukmanya masih tertahan disini jika tidak disempurnakan dia akan menjadi bagian dari mereka jadi jin yang ditugaskan untuk menyesatkan manusia jelas perempuan itu lagi ya Allah kenapa hal seperti ini terjadi kepadanya ucap Ronnie sambil tertunduk dan menangis sesenggukan kalau kamu sayang kepadanya sempurnakan kematiannya saya akan membantumu saya sangat sayang kepadanya apapun akan saya lakukan bahkan kematiannya pun saya tidak rela bentak Ronnie sambil menangis tapi ada syaratnya ucap nyimas sukaisi apa syaratnya ikhlaskan kematiannya saya cuma bisa membantu agar dia meninggal dengan sempurna saya ingin dia hidup bukan meninggal bentak Ronnie lagi sambil menangis tidak ada pilihan lain hanya itu yang bisa saya lakukan lebih baik saya ikut meninggal kamu meninggal pun tidak akan hidup kembali bersamanya yang ada sebuah penyesalan karena telah menyanyiakan kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan jika kamu menyempurnakannya setidaknya dia bisa tenang dengan kematiannya dan kamu pun bisa melanjutkan kembali menjalani kehidupan hanya itu pilihannya jelasnya lagi iya nyimas saya terima pilihannya tolong bantu saya jawab rony setelah berpikir lama pulihkan kembali tubuhmu setelah pulih datanglah ke gunung ceremai nanti saya akan bantu setelah kamu datang kesini ucap nyimas sukaisih baik nyimas rah tunggu saya aa pasti akan datang menolongmu ucap rony di depan lara yang tengah terkurung namun dia maupun lara tidak bisa saling menyapa dan ketika rony terus berusaha memeluknya dia pun tidak bisa setelah obrolan dengan nyimas sukaisih rony kembali tersadar yang ternyata dia telah tidak sadarkan diri selama satu minggu dan berbagai macam alat rumah sakit menempel di tubuhnya ketika berada di ruang ICU tangan kaki mulut berusaha rony gerakan namun belum bisa tubuhnya masih lemas dan banyak sekali alat yang menempel di sana bahkan mulutnya pun dimasukkan alat sehingga dia tidak bisa berbicara rony hanya bisa menggerakkan pelan seluruh tubuhnya kedipan mata dan melihat sekeliling ruangan saja yang baru bisa ia lakukan dok dok ucap suster pasien telah sadarkan diri kondisinya mulai stabil jelas suster lagi setelah dokter tiba coba gerakan tangan kiri rony menggerakkan jari tangan kirinya lalu coba tangan kanan terus kaki kiri dan kaki kanan pinta dokter kembali pada rony rony pun mengikuti instruksi dokter apakah kamu mendengar jelas yang saya ucapkan tanya dokter rony hanya bisa mengadipkan mata dan menganggukkan kepala dia tidak bisa menjawab karena ada alat yang dimasukkan ke dalam mulutnya setelah pengecekan menyeluruh dilakukan satu persatu alat yang menempel di tubuhnya dilepaskan karena rony telah sepenuhnya sadar hingga akhirnya pihak keluarga yang terus menunggu di luar ruangan diberitahu kalau pasien telah sadarkan diri dan kondisinya mulai stabil semua keluarga bahagia mendapat kabar kalau rony telah sadar singkat cerita dalam beberapa hari kondisi rony semakin membaik hingga akhirnya dia diperbolehkan untuk pulang setelah sadarkan diri rony tidak depresi lagi dan dia juga tidak menceritakan kejadian yang dialaminya ketika koma pada orang lain kini yang dia lakukan berusaha untuk segera pulih sepenuhnya rony terus berolah raga agar kondisi fisiknya semakin prima karena dia sadar bahwa fisiknya saat ini tengah lemah dan dia juga bukan pendaki gunung hari pun terus berlalu dan rony terus berolah raga hingga akhirnya kesehatan dan fisiknya semakin membaik singkat cerita 14 hari telah berlalu rony mengunjungi makam kekasihnya doakan aa ya aa segera datang ucap rony setelah menabur bunga di makam lara dan setelah menabur bunga rony pergi ke rumahnya lara untuk meminjam semua peralatan pendakiannya assalamualaikum ucap rony di depan pagar rumah lara waalaikumsalam jawab serentak ibu dan ayah lara yang kebetulan sedang duduk di teras rumahnya rony langsung masuk dan mencium tangan ibu dan bapak lara sehat kamu ron tanya bapak lara sambil menepuk pundaknya alhamdulillah sehat pak sehat jawab rony alhamdulillah jawab ibu lara habis dari mana tanya ayah lara habis nabur bunga pak di makam lara jawab rony sambil tersenyum ini bapak dan ibu juga rencananya hari ini mau ke makam buat nabur bunga nungguin terima dulu lagi beli bunganya jelas bapak lara rony melamun menatap ruang tamu dari teras rumah karena di dindingnya ada foto lara yang terpajang jangan melamun ucap ibu lara sambil mengelus pundak rony rony kangen lara bu sama kita semua juga kangen kok oh iya bu pak rony punya atau ini butuh bantuannya bantuan apa ron mau minjem peralatan pedakian lara kamu mau naik gunung lebih baik jangan jawab ibu lara enggak kok bu rony mau camping eh iya camping di belakang rumah aja kalian aja bisa mengubati rasa rindu jawabnya berbohong karena rony tau kalau orang tua lara tidak akan mengizinkan jika berkata sebenarnya sekalian mau dicuciin peralatannya kayaknya belum dicuciin kan bekas pendakian terakhirnya jelas rony berbohong kembali kasih saja bu ucap bapak kamu ambil sendiri aja rony di kamarnya iya memang benar semua peralatan pendakiannya belum ibu cuci jelas ibu lara rony pun masuk ke dalam kamar lara tetesan air mata menetes dari matanya mengingat kenangan bersama lara tunggu aa ya aa segera datang bisiknya sendiri sambil mengambil tas peralatan pendakian mau kemana ak tanya rima dia adalah adik lara yang baru pulang dari pasar membeli bunga mau naik gunung rim jawab rony keceplosan benar feeling ibu lebih baik jangan simpan kembali tasnya bentak ibu lara bercanda bu ya masa bawa tas naik gunung bilang mau ke masjid jawab rony mencari alasan sambil bercanda benar kan bukan untuk naik gunung tegas bapak lara ya benar pak rony tidak akan naik gunung jawabnya singkat cerita mereka berpisah karena keluarga lara mau menabur bunga ke makam anaknya dan di hari itu juga rony berangkat ke gunung ciremai menggunakan kendaraan umum tidak ada yang aneh saat perjalanan naik kendaraan untuk sampai ke kampung terakhir desa linggar jati di kuningan jalur yang akan ia lalui untuk menaiki gunung ciremai dia kesana karena lara dulu juga naiknya melalui jalur tersebut sendirian saja tanya pemilik warung tempat ia singgah di desa linggar jati iya sendirian saja jawabnya mau naik sekarang apa besok pagi tanya bapak pemilik warung gak tau juga jawab rony bingung lah kok gak tau kalau naik sekarang saya tidak tau jalurnya tapi kalau besok takut keburu terlambat jawab rony saran bapak sih besok pagi saja kayaknya aa bukan pendaki gunung ya untuk bisa sampai ke puncak kalau lewat jalur ini yang biasa naik gunung juga butuh waktu 15 jam banyak sekali tanjakan ekstrim di jalur ini kalau malam takut tersesat aa nya banyak juga yang tersesat loh di jalur ini bahkan satu bulan yang lalu katanya ada pendaki perempuan yang meninggal saat pulang dari gunung ini jelas pemilik warung lara namanya kalau tidak salah ucap pemilik warung lagi kok bapak bisa tau kalau nama yang meninggal itu lara tanya rony dengan hiran bapak juga taunya dari kuncen ak maksudnya beberapa minggu terakhir banyak pendaki yang menceritakan tentang banyaknya kejadian mistis saat mendaki di atas sangat ramai sekali katanya kayak yang sedang mengadakan hajatan penghuni gunungnya ada yang hajatan di atas gunung pak lalu rumah kuncen dimana ya tanya rony di sebelah sana ak mau bapak antarkan dia juga suka nganterin para pendaki ke atas gunung tapi kebanyakan pendaki spiritual iya pak tolong antarkan saya sebentar ya ibu ibu teriak bapak pemilik warung memanggil istrinya iya pak bapak mau nganterin aa ini ke rumah abah jagain warung ya iya pak sanggup ibunya pada permintaan suaminya sang pemilik warung rony dan bapak pemilik warung pun berangkat ke rumah kuncen ketika sampai di sana mereka langsung mengucap salam assalamualaikum waalaikumsalam jawaban dari pria yang terlihat cukup berumur tapi masih kokoh berdiri dan tegap ini bah ada yang mau bertamu jelas pemilik warung to the point abah telah menunggu kedatanganmu ron jawab abah dan membuat rony terkejut kok abah tau nama aku kan kita baru ketemu tanya rony hiran ayo masuk dulu ke dalam tidak enak ngobrol di luar jelas kuncen gunung tersebut ee bah saya pamit ya balik lagi ke warung ucap bapak pemilik warung mampir dulu lah lain kali saja bah terima kasih ya telah mengantarkan dia iya pak terima kasih banyak telah nganterin saya ucap rony sama-sama mari ucap bapak sambil pergi dan rony pun masuk ke dalam rumah kuncen tersebut abah telah menunggu kedatanganmu ron ucap abah membuka pembicaraan ketika sudah berada di dalam rumah menunggu kamu sudah bertemu mas sukaisikan ee iya bah waktu sekoma itu bukan mimpi tapi memang kenyataan abah diminta untuk mengantarkan kamu ke sana jadi lara meninggal karena hal ganjil kalau kamu ikhlas dia telah meninggal abah akan antarkan tapi kalau tidak abah tidak bisa membantu memang tidak dibungkiri saya ingin lara hidup lagi dan belum ikhlas ya silahkan kamu pilih ingin lara jadi penghuni gunung atau menyempurnakan kematiannya rony menatap langit-langit rumah sambil meneteskan air mata karena itu adalah sebuah pilihan yang sangat sulit baginya saya akan berusaha ikhlas bah tolong bantu saya ya sudah sebentar lagi kita akan naik ke atas tapi abah hanya bisa mengantarkan kamu sampai ke cibunar disana kamu akan dibantu lagi oleh punggawanya nyimas sukaisi mendengar itu hanya anggukan kepala dan tetesan air mata yang keluar dari mata rony dia masih belum percaya mengapa hal seperti ini terjadi pada kekasihnya sekitar pukul sembilan malam abah kuncen dan rony mulai berangkat menaiki gunung ciremai dan tepat pada jam 12 malam mereka berdua sampai di cibunar duduklah di samping abah ucap abah yang duduk di bawah pohon yang sangat besar rony pun menuruti ucapan abah dan duduk di sampingnya abah kemudian memulai membaca doa dan selang beberapa saat langit malam seketika berubah menjadi terang rimbunya hutan gunung ciremai berubah menjadi datar dan pohon tempatnya duduk berubah menjadi gapura pintu masuk sebuah dusun gundukan batu ke atas kanan kiri seperti sebuah candi seperti yang abah sampaikan sampaikan abah hanya mengantar sampai sini kamu masuklah ke dalam nanti ada yang akan membantumu doa inbah ucap rony sambil berdiri dan masuk ke dalam gapura dusun tersebut dan seketika pula abah kuncen menghilang saat rony menengok ke belakang manusia terdengar suara laki-laki yang mengagetkan rony sentak rony menengok ke sumber suara yang berada di samping gapura rony mundur beberapa langkah keringat keluar dari seluruh tubuhnya dan badannya gemetar ketakutan tidak sopan kau gimana mau menyelamatkan kekasihmu sama saya juga kamu takut jelasnya dengan nada marah yang akan kamu hadapi lebih daripada saya pulang lagi sana balik lagi saja ke rumah mu ngerepotin saya saja ucap pria itu kembali ketus saya mau nolongin lara jawabnya terbata-bata ngomong jangan sambil kencing badan gemetar semua keringat mau bau ledeknya saya bercanda jangan diambil hati ucap sosok itu sambil berjalan perlahan menghampiri rony dan rony pun mundur perlahan saking takutnya karena sosok yang berbicara dengan rony tersebut adalah seekor harimau yang sangat besar sekali jangan takut ucapnya kembali dan seketika pula harimau tersebut berubah jadi manusia biasa maafkan saya ucap rony setelah harimau itu berubah jadi manusia biasa saja takut adalah hal yang wajar tidak semua manusia mempunyai keberanian dan saya salut akan keberanian mu yang berani datang kesini untuk menjemput kekasih mu kamu orang hebat jelas sosok manusia jelmaan harimau itu saya sangat menyayanginya ucap rony lirih saya tahu makanya kamu datang kemari saya ditugaskan nyimas untuk membantu perjalananmu kamu jangan takut lagi seperti tadi karena di depan sana akan lebih menakutkan daripada saya mintalah perlindungan kepada Tuhan jelasnya iya Tuhan panggil saya rimba saya minta bantuannya Tuhan rimba berhasil tidaknya tergantung kepadamu kalau kamu takut dan lari atau malah kencing semua sia-sia jawabnya iya jangan iya-iya paham tidak kamu jangan takut takut itu kalau kamu mati dalam keadaan maksiat tidak mengenal Tuhan niscaya kamu akan mendapat siksaan api neraka ha 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 coba kalau kemarin kamu mati dalam keadaan depresi sudah menyiksa badan menyanyiakan kehidupan yang diberikan Tuhan dan bukannya semakin dekat dengan Tuhan malah menjauhinya saya kasih tahu ya perempuan yang meninggal itu pasti bahagia dan tenang di alam sana karena dia matinya sahit dipaksa meninggal oleh jin sedangkan kamu eh mau mau dibilang sahit karena sakit hati karena kehilangan orang yang disayangi eh ya bisa tidak ada dari sananya itu jelasnya kembali roni merenungi setiap perkataan rimba yang sangat menyadarkan dirinya mukanya semakin dekat dengan Tuhan malah melainkan menjauhinya paham tidak iya saya mengerti Tuhan rimba saya akan membuat para tenang di alam saya dan dan membuat dia bahagia di alam keabadiannya jawab roni terbata-bata nah itu jawaban yang saya inginkan ayo kita berangkat ucap rimba sambil berjalan dan roni mengikutinya kita akan memasuki dusun siluman disini tempat orang-orang yang matinya jadi persembahan karena kontraknya telah selesai jelas rimba sambil berjalan dimana rumah penduduknya kok hanya pohon-pohon beringin yang sangat rimbun tanya roni pohon itu rumah mereka bau bangka yang sangat menyengat hidung dan roni langsung menutup hidungnya ketika memasuki kebun pohon beringin yang sangat rimbun bahkan suasana siang hari langsung menjadi gelap ketika memasukinya satu persatu semua penghuni dusun tersebut menampakkan wujudnya sosok pocong keluar dari samping pohon hingga banyak sekali pocong yang menampakkan diri membuat roni bergerik ngeri dan menempelkan tubuhnya pada rimba sudah aku bilang jangan takut dia itu manusia yang jadi pocong dia ingin kaya minta bantuan dari pocong eh ujungnya jadi pocong juga jelasnya sambil berjalan dan tiba-tiba banyak sekali anak kecil yang mengelilingi mereka berdua mereka ini semua bocah edan tukang nyuri duit kerjaannya ucap rimba kembali pergi us us ucap ucap rimba sambil berteriak sangat kencang dan para bocah pun langsung berhamburan lari tidak lama berselang roni mendengar suara tertawa perempuan dan ketika dia menengok kesumber suara yang arahnya di atas cabang pohon besar ternyata ada sosok perempuan berbaju merah itu kunti biarkan saja ucap rimba mereka berdua pun terus berjalan sepanjang perjalanan mereka pocong kuntilanak dan tuyul menampakkan wujudnya kepada mereka hingga di penghujung jalan langkah roni terhenti a tolong a tolong lara ucapan liris seorang perempuan yang tidak asing didengar oleh telinga roni saat roni menengok kesumber suara ternyata itu lara yang terikat di bawah pohon beringin besar ya Allah lara teriak roni sambil setengah berlari mau menolong kekasihnya dan ketika jarak satu meter dari tubuh lara yang terikat pundak roni ditahan oleh tangan rimba lepasin saya membuka ini katanya tunggurah sabar sayang tangan rimba di pundak roni dihempaskan dan dia langsung membuka tali yang mengikat tubuh kekasihnya maaf aa datang terlambat ucapnya setelah membuka ikatan belum terlambat kok aa sayang jawab lara sambil memeluk tubuh roni saking rindunya kau sampai tidak melihat situasi disini ada saya manusia manusia ucap rimba sambil tertawa cengengesan melihat roni memeluk erat tubuh lara lalu mencium pipi kening dan rambutnya kamu tidak apa-apa kan tanya roni sambil membelai lembut pipi dan rambut kekasihnya enggak ak jawab lara sambil memeluk lebih erat tubuh roni dan disaat lara menatap tajam wajah roni bibirnya mendekat ke bibir roni roni pun menutup matanya seakan dia telah pasrah ingin berciuman dengan kekasihnya woy sadar woy bentak rimba mukanya bibir lara yang menempel melainkan usapan kasar tangan rimba yang mengusap wajah roni membuat dia membuka matanya astagfirullahaladzim tolong tolong teriak roni berontak melepaskan pelukan yang sebelumnya dianggap kekasihnya matanya keluar satu hidung dan mulutnya penuh belatung rambut panjangnya sangat gimbal pipinya borok semua rimba tolong bantuin saya teriak roni sambil berontak melepas pelukan perempuan tua yang buruk rupa peluk dan cum sepuasnya kekasihmu hahaha ucap rimba bahagia melihat tingkah roni setelah mengeluarkan semua tenaganya akhirnya pelukan perempuan tua itu terlepas dan ternyata payudaranya juga panjang sampai mau menyentuh tanah ayo sana mesra-mesraan lagi nikmatin deh tuh kalong wewe saya cuman pengen nonton perkosa aja sekalian ucap rimba tertawa kegirangan melihat roni yang terjatuh terlepas dari pelukan kalong wewe dan mundur nyesat ke belakang aa ini lara a hi 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 ucap kalong wewe sambil tertawa hi hi kata roni bergidik ngeri dan langsung bangun lalu sembunyi di belakang tubuh rimba dasar manusia emang lupa dengan segalanya kalau menyangkut perempuan nih saya ingatkan ya Tuhan itu akan menguji manusia dengan tiga tahap yang berat yang pertama tahta kemudian harta dan wanita dan ujian yang terakhir yang membuat manusia selalu gagal jelas rimba lalu setelah kejadian yang mengerikan itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan hingga singkat cerita dusun beringin kampung para siluman pun terlewati kini di depan mereka berdua ada sebuah gapura lagi menuju pintu masuk kerajaan jin yang membawa suk malara sampai dia meninggal di dalam dan di luar kerajaan sangat ramai hampir penuh sesak oleh semua makhluk yang sangat Sambil melihat kanan kiri Sabar Tapi kalau kamu berani masuk Ya masuk saja kesana Selamatkan kekasihmu Kata Rimba dengan santai Takut keburu terlambat Mati pun aku rela Jawab Roni sambil berlari Masuk ke dalam istana Manusia bengal Bisa mati kamu Jawab Rimba Namun tidak berlari mengejar Roni ke dalam istana Dan akhirnya setelah Roni masuk ke dalam kerajaan Dia ditangkap oleh pengawal kerajaan Dan kemudian disiksa hingga akan meninggal Pengawal itu pun menyeret tubuh Roni yang telah bonyok setelah dipukuli Terlihat disana ada seorang perempuan yang sedang duduk di kursi pelaminan Lara, AA datang Mau nyelamatin kamu Mau membawa kamu pulang Agar istriahat dengan tenang Kata Roni pelan Nyelamatin? Mati kamu disini Kata pengawal sambil menginjak kepala Roni Mulut, hidung, dan telinga Roni bercucuran darah Jangan sakiti dia Teriak Lara sambil menangis Dan ditahan tangannya oleh abdi dalam kerajaan Jin Bunuh dia Ucap pengantin pria Yang merupakan anak raja dari kerajaan Jin di Gunung Ciremai Dan ketika golok akan ditebaskan ke leher Roni Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang penuhi bawah Kalian telah melanggar aturan yang dibuat Ucap perempuan yang tiba-tiba datang dan dikawal oleh para prajurit yang sangat banyak Lepaskan mereka berdua Atau kalian semua akan saya binasakan Ucapnya kembali Ampun Nyimas, ampun Saya mohon ampun dan minta maaf Karena anak saya yang memaksa ingin menikahi bangsa manusia Ucap raja dan ratu Jin sambil bersujud di kaki Nyimas Sukaisi Kalian telah melanggar Dan tidak patuh akan aturan Bukankah perjanjiannya Hanya manusia yang bersekutu dengan kalian yang akan kalian tangkap Bukan mengusik dan mengganggu manusia yang tidak tahu apa-apa Jawab Nyimas Saya terima salah Saya berjanji tidak akan terulang lagi Pintar ratu Jin Sekali lagi kamu melanggar Akanku usir kalian dari gunung ini Jawab Nyimas Baik, baik Saya terima Dan akan saya patuhi perjanjiannya Ucap ratu bergetar ketakutan Bubar kalian Bentak Nyimas Sukaisi Seketika semua makhluk menghilang Dan yang tersisa hanya ada mereka bertiga Yaitu Nyimas Sukaisi, Lara, dan Ronnie Dan kerajaan pun ikut menghilang Kini mereka bertiga berada di sebuah taman Edelwis, Gunung Ciremai Pejamkan matamu Ucap Nyimas Sukaisi pada Ronnie Ronnie pun menurutinya Sekarang bukalah Pintanya lagi Dan seketika Semua luka yang ada di tubuh Ronnie Seketika sembuh Tugasku hanya sampai disini saja Dan tugasmu pula Juga sampai disini Biarkan kekasihmu tenang di alam sana Ucap Nyimas Sukaisi Apakah tidak ada pilihan lainnya Saya ingin hidup bersamanya Jawab Ronnie Alamu dan alam dia telah berbeda Sekalipun kamu ikut mati Kamu tidak akan hidup bersamanya Masih banyak perjalanan menuju alam kebahagiaan Dimana semua yang kamu mau Bisa dikabulkan oleh Tuhan Jelas Nyimas Iya A Ikhlaskan kepergian Lara Ucap Lara Sambil memeluk tubuh Ronnie Saya sangat menyayangi Murah Saya ingin terus hidup bersamamu Kata Ronnie sambil menangis Lara juga sama A Tapi takdir Tuhan berkata lain Lara doakan Agar A A punya pengganti Lara Hidup bahagia bersamanya Seperti A A menyayangi Lara Lanjutkan kehidupanmu A Jika kamu sungguh-sungguh menyayangi Lara Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan Jelas Lara pada Ronnie Baik Ra A A berjanji tidak akan menyakiti diri sendiri lagi Ucap Ronnie berjanji pada Lara Nyimas Saya punya satu permintaan Sebutkanlah Biarkan Lara mengikuti saya sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya Silahkan Tapi kamu akan dianggap orang gila oleh orang lain Karena mengobrol sendiri dalam perjalanan Jelas Nyimas suka esih Saya akan terima Saya pamit Ucap Nyimas Lalu menghilang Indah bukan A Akhirnya kita berdua bisa melihat pemandangan di atas ketinggian bersama Ucap Lara sambil memeluk Ronnie Iyara Sangat indah Aku menyesal Tidak pernah mau mengikutimu untuk naik gunung Melihat pemandangan indah ini bersama Berdua denganmu Menikmati keindahan yang telah Tuhan ciptakan Jika waktu bisa diputar Aku ingin naik gunung ini bersama Murah Akan menjagamu sampai kamu turun di bawah Dan kembali naik ke gunung ini lagi Menikmati keindahan yang telah Tuhan ciptakan Hanya bersama Murah Mendengar ucapan dari Ronnie itu Lara tersenyum manis Ayo A kita turun Ajak Lara setelah puas menikmati pemandangan Ronnie dan Lara turun gunung ketika malam hari Perjalanan mereka saat turun terasa sangat ringan sekali Meskipun Ronnie bukan pendaki Namun perjalanan turun dari puncak gunung Ciremai menuju ke rumah kuncen Sangat tidak terasa melelahkan bagi Ronnie Hingga akhirnya sekitar jam 5 sore Mereka berdua telah sampai di rumah kuncen gunung Ciremai Assalamualaikum Abah Ucap salam di depan rumah kuncen Ronnie kembali ke rumah kuncen Karena semua peralatan pendakian disimpan di sana Waalaikumsalam Alhamdulillah Kamu berhasil membawanya kembali Dari sini Abah terus mendoakan kalian Abah bisa melihatnya Kata Nyimas tidak ada orang yang bisa melihatnya Tanya Ronnie kepada Abah kuncen gunung tersebut Kebetulan Abah diberikan Tuhan secuil kelebihan Sekarang kalian pulanglah Biar anak Abah yang mengantarkan kalian ke tempat naik bis Ucap Abah kembali Singkat cerita jam 9 malam Ronnie setelah diberikan makan dan wejangan tentang kehidupan Ronnie dan Lara diantarkan pulang oleh anak Abah Dan memang benar Saat berada di dalam angkutan umum Ronnie dijauhi oleh penumpang lainnya Dan malahan hampir diturunkan oleh kondek turbis Karena dia tertawa sendiri Ngobrol sendiri Dan menangis sendiri Hingga akhirnya sampelah mereka berdua di tempat peristidhatan Lara untuk selamanya Jangan nangis A A A pasti kuat Ucap Lara di atas kuburannya Iya Rah Jawab Ronnie yang meneteskan air mata dengan sendirinya Lara pamit ya Terima kasih banyak untuk semuanya Ucap Lara sambil mengusap air mata yang jatuh di pipi Ronnie Sama-sama Rah Jawab Ronnie sambil memegang tangan Lara yang mengusap pipinya Namun setelah dipegang Tangan lembut Lara menghilang dan berubah menjadi setangkai bunga Edelwis Dan di tangkai bunga tersebut Terdapat gelang yang sebelumnya diikatkan di tangan Lara Setelah kejadian itu Ronnie pun melanjutkan hidupnya Dan dia kini sudah berkeluarga serta mempunyai anak Dia menikah dengan adiknya Lara yaitu Rima Dan itu dia cerita yang telah dikirimkan oleh Bang Duni Permana Kisah ini merupakan kisah nyata Bang Alif dari Tasik Dan dia juga merupakan pendengar setia ada pagerangan Jadi salam buat Bang Alif ya Dan terima kasih juga karena telah membagikan ceritanya Untuk didengar teman-teman ada pagerangan disini Tidak lupa Al-Fatihah kita kirimkan untuk Lara ya Baiklah terima kasih juga untuk teman-teman sekalian Serta Bang Duni Permana yang telah mengirimkan tulisannya Like video ini jika kalian suka Share jika perlu dan subscribe channel ini Untuk membantu kami berkembang Jangan lupa juga tuliskan komen Tunjukkan eksistensi kalian Baiklah saya Tama Sekarang ini harus pamit Kita jumpa lagi di episode ada pagerangan selanjutnya Terima kasih Selamat malam Selamat beristirahat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax